Ada bantuan subsidi upah yang diberikan kepada pekerja atau buruh, mereka yang memenuhi ketentuan sebagaimana Peraturan Menteri Ketenai Kerjaan nomor 10 tahun 2022. Data awal pekerja dengan upah 3,5 itu ada 16 juta, kemudian setelah kami lakukan pemadanan, estimasinya sekitar 14.639.675 pekerja. Pekerja mendapatkan subsidi upah sebesar Rp600.000 yang dibayar sekaligus. Sarat penerima PSU, warga negara Indonesia dibuktikan dengan kepemilikan NIK, peserta aktif program jaminan sosial ketenang kerjaan BWJS Tengah Kerjaan sampai dengan bulan Juli tahun 2022. Kemudian mempunyai gaji atau upah paling banyak Rp3,5 juta, pekerja atau buruh yang bekerja di wilayah dengan upah minimum provinsi atau kabupaten kota lebih besar dari Rp3,5 juta, maka peseratan gaji upah tersebut menjadi paling banyak sebesar upah minimum kabupaten kota atau provinsi dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupenu. Misalnya contoh, upah minimum teman-teman pekerja di DKI, upah minimumnya Rp4,7 juta. Maka mereka tetap berhak mendapatkan PSU, karena yang diberikan PSU disamping batas atasnya upah Rp3,5 atau senilai dengan upah minimum provinsi atau kabupaten kota. Ini ada pertanyaan dari teman-teman. Kemudian ini berlaku secara nasional, jadi beda dengan subsidi upah tahun 2021 berdasarkan wilayah yang mengalami PPKM level 1. Kemudian diprioritaskan bagi pekerja atau buruh yang belum menerima program kartu prakerja, program keluarga harapan, atau bank press produktif untuk usaha mikro pada tahun berjalan. Ini yang tadi disampaikan oleh Bu Mensos, kami sudah setiap kami menerima data, maka setelah itu kami padankan apakah mereka menerima program yang lain, misalnya program kartu keluarga harapan, bank press produktif, usaha mikro, atau penerima program kartu prakerja. Dan program ini dikecualikan untuk PNS atau TNI Polri. Ini pun kami padankan dengan BKN. Kami sudah menerima data dari BPJS Ketenagakerjaan yang lolos seleksi di BPJS itu Rp5.099.915. Kemudian kami lakukan screening sesuai dengan peraturan yang kami buat tadi. Akhirnya yang lolos itu Rp4.361.792 pekerja. Setelah itu ada verifikasi dan validasi dari perbankan yang tidak lolos Rp249.740. Tidak lolos itu artinya mereka tidak memiliki nomor rekening di bank. Nanti kami akan salurkan, ada dua pilihannya, akan dibukakan rekening di bank Himbara atau akan kami salurkan melalui PT POS. Dari tahap pertama ini dari Rp4.3 juta, yang lolos itu Rp4.112.052 pekerja. Dan sudah kami selesai salurkan pada hari Rabu yang lalu. Semuanya sudah kami salurkan kepada Rp4.112.052. Hari ini kami menerima data dari BPJS Keteraan Kerjaan sebesar Rp2.406.915. Seperti pada tahap pertama kami lakukan, akan kami padankan dengan data penerima program yang lain dan kami padankan juga dengan apakah mereka PNS atau TNRI Polri. Setelah itu seperti biasa, pada minggu depan setelah selesai verifikasi validasi, maka tahap kedua akan kami salurkan.